hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-temanku semua semoga hari ini teman-temanku semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dilancarkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala oke untuk teman-teman subscriber dimanapun kalian berada kumpung ini awal puasa ramadhan bang Astin ingin mengucapkan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya mohon maaf lahir batin apabila selama ini bang Astin mempunyai kesalahan dalam hal pengucapan mohon dimaafkan supaya kita di bulan suci ramadhan ini menjalankan ibadah puasa dengan hati yang suci dan bersih amin oke teman-teman kali ini bang Astin ingin membahas tentang di Morawali ini sekarang lagi viral ya banyaknya tapi banyak terdapat kelapa sawit yang digusuk masal teman-teman apa sih penyebabnya pasti teman-teman sudah mengetahui mungkin salah satu teman-teman berpikir bahwa penyebabnya adalah karena adanya perusahaan tambang nikel yang ada di Morawali sehingga banyak perkebunan kelapa sawit digusur oleh perusahaan tersebut ya salah satunya seperti itu tapi yang fenomena yang lagi terjadi yang lagi viral di Morawali ini adalah teman-teman bukan karena perusahaan yang gusur kenapa? karena perusahaan itu hanya sebatas di mana lokasi atau lahan mereka yang akan jadi jalan menuju tambang nikel itu saja yang mereka gusur tetapi sekarang banyak di lingkungan atau bahkan jauh dari perusahaan seperti ini ya teman-teman ini jauh dari perusahaan di daerah ini itu banyak sawit teman-temannya gusur kenapa digusur? ya salah satunya adalah karena banyak membangun banyak para petani sawit itu membangun kebun sawit ya membangun kos-kosan seperti ini teman-teman nah sehingga kelapa sawit mereka gusur ya mereka tumbang ya dan lahan sawit tersebut mereka jadikan kos-kosan ya mungkin hasilnya lebih ya karena apalagi lahan ini hanya sedikit kelapa sawitnya ya yang punya lahan ini sehingga mungkin hasil buahnya juga tidak terlalu banyak dan harga sawit juga sekarang teman-teman tahu ya masih berkisar di angka 2000 tapi sudah Alhamdulillah ya bagi teman-teman yang memiliki kebun sawit yang luas tapi bagi teman-teman yang memiliki sawit hanya sedikit mungkin ini tidak cukup ya atau tidak bisa melunasi biaya perawatannya seperti pembeli pupuk biaya pemain sawit dan biaya proningnya ya sehingga mereka lebih baik menumbang atau menggusur ini teman-teman buktinya ya ini lahan sawitnya digusur setengah kemudian dibangun kos-kosan yang mana kos-kosan ini nanti mungkin akan menghasilkan lebih kenapa? karena satu kamar kos-kosan disini disewakan itu di kisaran 1.400.000 satu bulan ya dengan perhitungan kilometer kita sendiri atau yang kos itu yang bayar teman-teman yang isi pulsanya sedangkan tuan kos hanya menyiapkan kilometer satu kamar satu kilometer ya kemudian air tinggal tahu pakai karena air yang ada di hidran atau di penampung air itu tuan kos yang isi ya jadi kenapa banyak petari sawit di Merwalin menggusur lahan sawitnya ya salah satu halnya adalah mereka menjadikan lahan sawit tersebut menjadi kos-kosan yang mana hasilnya sangat melimpah dan salah satu dampak kenapa banyak kos-kosan yang dibangun di daerah Merwalin ini adalah karena adanya tambang nikel yang masuk ya dan tambang nikelnya ini sudah sangat besar teman-teman yang teman-teman mungkin sudah mendengar ada di kawasan Bahodopi imib ya sekarang di kawasan Merwali bagian utara juga itu sudah ada juga yang namanya geni kemudian di Merwali bagian barat itu ada yang namanya BTIG atau IHIP jadi ada tiga pusat tambang nikel yang sangat-sangat besar disini sehingga otomatis karyawannya banyak ribuan nah untuk mendanggung lagi tempat tinggal dari karyawan tersebut otomatis perusahaan juga menyiapkan mes tetapi tidak bisa menampung kenapa? karena di mes itu hanya khusus karyawan induk karyawan induk itu karyawan khusus karyawan PT imib IHIP ya BTIG atau GNI yang mereka masuk di perusahaan besar sedangkan di bawah-bawah perusahaan tersebut ada sub-sub ya ada kontraktor ya itu mereka tidak bisa tinggal bisa juga mereka tinggal di dalam mes tetapi tidak mencukupi sehingga mereka harus mencari tempat tinggal lain ya kebanyakan dari karyawan-karyawan yang ada disini itu rata-rata dari jauh semua teman-teman tidak mempunyai keluarga jadi kalau mereka tinggal tidak tinggal di kos mau tinggal dimana lagi sehingga masyarakat berwali berbondong-bondong membuat atau membangun kos-kosan dan harganya lumayan mahalnya sewanya ya teman-teman bisa 1 juta lebih 1 bulan jadi kalau mempunyai 5 kos saja sudah teman-teman bisa bayangkan 7 juta lebih sudah masuk di kantong setiap bulan ya jadi itu jadi itu untuk berita viral di Morawali yang mana banyak lahan sawit digusur karena pembangunan kos-kos buat karyawan karena ada tampang dampak dari tambang nikel yang masuk oke teman-teman sampai disini dulu kalau teman-teman ingin menyatakan seputar kerjaan di tambang nikel Morawali atau seputar tambang nikel di Morawali silahkan tulis di komentar atau seputar tentang perawatan sawit silahkan juga tulis di kolom komentar ya teman-teman lagi-lagi lahan sawit dibongkar digusur tidak ada harga ya jadi dibikin kos-kosan dijadikan tanda kepelingan seperti ini teman-teman miris ya padahal di sampingnya itu subur-subur sawitnya tapi karena kos-kosan lebih mahal sewanya makanya lahan sawit jadi busur dibukti bahwa di Morawali kebun sawit kelapa sawit tidak terlalu berharga ya oke teman-teman kita lanjut lagi oke bagi teman-teman yang menyukai video ini silahkan tekan tombol like-nya dan jangan lupa pula bantu jenis dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa pula nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Asli wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf lahir dan batin salam tandan berduri